Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Rifanista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat Sehingga kita bisa belajar bersama Membahas soal-soal dari buku ISPS Atau Erlangga Stretch Point Series untuk SD atau MI Class 6 Mata Pelajaran Matematika Tak terasa kita sudah sampai di bab 3 Tentang lingkaran Dan kali ini kita akan membahas latihan 4 Tentang bagaimana cara menentukan panjang busur pada lingkaran Oke langsung saja kita menuju ke latihan 4 Tapi sebelumnya mungkin yang masih ketinggalan Bisa cek ya pembahasan soal-soal sebelumnya Di playlist pembahasan ISPS Matematika kelas 6 Demikian juga apabila tidak ingin ketinggalan video-video kami berikutnya Bisa subscribe terlebih dahulu Oke langsung saja kita ke latihan 4 Latihan 4 disini tadi sudah saya jelaskan tentang Bagaimana cara menghitung panjang busur lingkaran Ini ada 3 nomor Yang pertama kita diminta untuk menentukan panjang busur CD Kemudian yang kedua panjang busur KL Dan yang ketiga panjang busur AB Yang mana disini sudah diketahui jari-jari dan sudut Yang perlu kita tentukan sebelumnya Yaitu kita harus mencari keliling terlebih dahulu Oke langsung saja untuk yang nomor 1 Ini ada gambar lingkaran Dan diminta menentukan panjang busur CD Oke untuk menentukan panjang busur CD Yang rumusnya adalah Besar sudut COD yang diwarnai ya Dibagi dengan 360 derajat 360 derajat itu adalah Total sudut ya Pada lingkaran atau sudut satu putaran penuh Dikalikan dengan K K itu adalah keliling lingkaran Nah untuk mencari keliling lingkaran Rumusnya adalah 2 dikalikan P dikalikan jari-jari Yang mana disitu jari-jarinya adalah 20 cm ya 20 cm Oke disini saya tunjukkan sedikit Jadi jari-jarinya 20 cm Maka kita masukkan 2 dikalikan karena jari-jarinya 20 Maka kita pakai P nya 3,14 2 x 3,14 x 20 ya 2 x 3,14 itu hasilnya adalah 6,28 6,28 kita kalikan dengan 20 ya Kalau pengen lebih mudah 0 nya kita hilangkan Ini komanya kita geser 1 1 ke kanan Jadi 62,8 x 2 62,8 x 2 itu hasilnya adalah 125,6 ya Caranya bisa dikalikan dengan susun ke bawah Kemudian dilihat di belakang koma ada berapa angka Seperti itu ya Oke kalau sudah ketemu kelilingnya Maka untuk mencari panjang busur CD Itu rumusnya adalah besar sudut COD ya Besar sudut yang akan kita tentukan panjang busurnya Dibagi dengan 360 tadi Sudut satu putaran penuh Dikalikan dengan ke keliling Nah besar sudut COD tadi sudah digambar ya Ada 72 derajat Dibagi dengan 360 derajat Dikalikan kelilingnya adalah 125,6 cm Nah ini kita sederhanakan ya Bagi 72 dapat 1 Bagi 72 dapat 5 360 bagi 72 itu dapat 5 Maka tinggal kita kalikan Satu dikalikan 125,6 bagi 5 Atau 125,6 bagi 5 Hasilnya adalah 25,12 cm Jadi panjang busur CD itu adalah 25,12 cm Lanjut kita ke soal nomor 2 Ini ada lingkaran Dengan panjang jari-jarinya adalah 14 cm Kemudian sudut yang diketahui adalah 90 derajat Yang akan kita ukur panjang busurnya Sudutnya adalah 90 derajat Atau sudut KOL ini adalah 90 derajat Maka kita bisa menentukan panjang busur KL ya Terlebih dahulu tentulah kita cari dulu keliling lingkaran ya Oke langsung aja kita simak untuk penjelasan soal nomor 2 sebagai berikut Oke jadi disini Tentukan panjang busur KL Maka kita cari keliling dulu Keliling sama dengan 2 dikalikan P dikalikan dengan jari-jari Dimana jari-jarinya tadi adalah 14 cm Karena 14 itu kelipatan 7 maka kita gunakan 22 per 7 2 dikalikan 22 per 7 kalikan 14 Ini bisa kita sendirikan bagi 7 dapat 1 Bagi 7 dapat 2 2 kali 22 dikalikan dengan 2 2 kali 22 hasilnya adalah 44 44 kali 2 hasilnya adalah 88 cm Jadi keliling lingkaran itu adalah 88 cm Maka kita bisa mencari panjang busur KL Panjang busur KL berarti besar sudut KOL tadi ya Yang 90 derajat tadi dibagi dengan 360 dikalikan dengan keliling lingkaran Sama dengan 90 per 360 dikalikan dengan 88 ya Kelilingnya 88 ini Oke maka disini kita sederhanakan Ini 90 dibagi 90 dapat 1 Ini 360 dibagi 90 dapatnya 4 Maka 1 per 4 dikalikan 88 1 kali 88 adalah 88 Dibagi dengan 4 88 dibagi 4 hasilnya adalah 22 cm Jadi panjang busur KL itu adalah 22 cm Oke lanjut kita ke soal terakhir latihan 4 Atau soal nomor 3 ya Disini ada lingkaran ya Dengan titik pusatnya O Kemudian ada busur AB ya Busur AB panjang busur AB Ini yang akan kita tentukan Dimana lingkaran ini jari-jarinya adalah 28 cm Nah kemudian disini sudut yang diketahui adalah 45 derajat untuk menentukan panjang busur ini ya Oke maka terlebih dahulu langkah yang akan kita lakukan adalah menentukan keliling dari lingkaran ya Keliling dari lingkaran ini ya Yaitu rumus keliling lingkaran adalah 2 dikalikan P dikalikan dengan jari-jari Dimana karena jari-jarinya 28, 28 itu adalah kelipatan dari 7 Maka kita bisa gunakan P 22 per 7 Oke langsung saja untuk nomor 3 kita simak penjelasannya sebagai berikut Oke jadi tentukan panjang busur AB Tadi gambarnya sudah kita lihat ya Nah jadi Keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2 dikalikan P dikalikan jari-jari Dimana jari-jarinya 28 cm Maka kita gunakan 22 per 7 ya P nya 2 kali 22 per 7 dikalikan 28 Ini kita sederakan bagi 7 dapat 1 Bagi 7 dapat M4 Maka 2 kali 22 Hasilnya adalah 44 dikalikan dengan M4 44 kali 4 hasilnya adalah 176 cm Sehingga panjang busur AB Rumusnya adalah sudut AOB Dibagi dengan 360 derajat Sudut AOB tadi yang sudah diketahui ya Yang warnanya hijau tadi Dikalikan dengan keliling Kelilingnya adalah 176 cm Nah sudut AOB tadi 45 derajat Dibagi dengan 360 derajat Dikalikan dengan 176 Ini kita sederakan bagi 45 dapat 1 Bagi 45 dapatnya ada 8 Sehingga 1 per 8 kali 176 Atau 176 per 8 ya Hasilnya adalah 22 cm Jadi panjang busur AB adalah 22 cm Oke demikian tadi penjelasan soal latihan 4 ya Tentang panjang busur lingkaran ya Atau menentukan panjang busur lingkaran ya Di bab 3 Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan soal-soal ini Silahkan pertanyaan ataupun saran bisa dituliskan di kolom komentar ya Sekali lagi untuk mengerjakan ini harus teliti dan hati-hati ya Bisa dicek kembali ya Karena ini juga saya sudah berusaha Sebaik mungkin semoga mendapatkan hasil yang maksimal Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh